Di tengah lesunya industri semen domestik PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK mencatatkan kinerja yang baik, laba emiten INTP naik 90,35 persen menjadi 1,17 triliun pada kuartal 3 2019. Pada kuartal 3 2018, laba INTP tercatat hanya 617,7 miliar namun kini naik hingga 90,35 persen. Meski demikian, pendapatan INTP hanya naik tipis 5,33 persen menjadi 11,34 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,77 triliun. Kenaikan revenue INTP disebabkan adanya kenaikan harga jual rata-rata sebesar 8,9 persen dibandingkan periode tahun lalu. Terkait laba emiten senilai 90,35 persen, pihak perusahaan mengklaim berasal dari hasil efisiensi biaya produksi yang dilakukan pihak internal. Hingga akhir 2019 ini, INTP menargetkan penjualan 18,1 juta ton semen. Perusahaan mengaku optimis nilai akan tercapai hingga akhir tahun 2019.